Perempuan berbicara senang dengan kontak mata Tapi laki-laki kurang menyukai kontak mata Ini sering juga si istri tersinggung pada saat dia mau ngomong sama suaminya Ingin lihat wajah atau kontak mata Laki-laki tunduk atau laki-laki lihat ke tembok Atau laki-laki lihat ke televisi atau lihat ke gadgetnya Nah itu yang terjadi Ini yang kesel lah gitu Padahal sebetulnya kenapa laki-laki tidak suka kontak mata Dan perempuan suka kontak mata Ini perbedaan anatomi mata Mata perempuan ini namanya sklera Sklera ini mata yang putih Perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki Laki-laki lebih sedikit Warna putih inilah bagian putih inilah yang memungkinkan Pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting Bagi manusia dalam berkomunikasi tetap wajah sebetulnya Jadi karena kita ya coba nanti ibu istri sama Pak Susanto lihat cerminnya Itu lebih besar atau lebih lebar skleranya istri Jadi kalau bicara sama suami dan suami tidak lihat wajah istrinya Maka itu suami bukan berarti dia kesel sama istrinya Malah kalau suami tidak kita pandangi wajahnya dia akan lihat kita Percaya deh Makanya bapak-bapak kalau lagi duduk-duduk di kursinya Lihat istrinya bolak-balik ke dapur Ruang tamu, ruang makan, lari-lari kejar anak Mau anak makan Itu laki-laki senang melihatnya Asal kita jangan janjangin matanya laki-laki ngeliatin dia Laki-laki senang Dan Gata Nabi Rasulullah SAW bersabda kan Bahwa kalau suami istri itu saling melihat atau menatap pasangannya Dengan penuh kasih sayang Maka rahmat Allah turun Bahkan dosa-dosa kita antara suami istri itu berguguran Apa gak enak tuh Jadi kalau tolong Abi yang lagi duduk gitu ya Laki-laki kan memang senangnya duduk ya Ada kursi kerajaannya kan laki-laki itu di rumah itu Duduk di situ kan Lihatin istrinya Istrinya kan ke sana-ke sini Ke sana-ke sini Dilihatin sana-sini Itu ibu-ibu harusnya tahu tuh Bahwa suaminya ngeliatin Dan harusnya gembira Ya Allah aku dilihati Dosa-dosa aku gugur Karena banyak ibu-ibu istri-istri Suaminya cuma duduk Cuma ngeliatin Eh malah ditantangin Abi ngapain duduk di situ Sini bantuin Padahal Padahal Si Si suami lagi mandengin ibu Suami lagi mandengin ibu Bersyukur Atau ibu Ya Kenapa karena itu tadi Ya Dipandangin suami Allah turun rahmatnya Dan gugur dosa berdua Masya Allah Ya Kan asik itu Enak banget ini ya Masya Allah Oke Setuju Baik Dan kemudian Ya Ini otak di belah Kita dapati ada Yang ini nih Melengkung di tengah ini Ini disebutnya Korpus kolosum Yang menghubungkan Antara otak kiri dan kanan Ya Dan ternyata Menurut penelitian Dokter Roger Grosky Seorang ahli neurologi Dari University California Los Angeles Dia mengatakan bahwa Korpus kolosum perempuan 30% lebih tebal Daripada laki-laki Artinya otak kiri kanannya perempuan Lebih tersambung Lebih banyak ya 30% ya Itu artinya apa Artinya bahwa Perempuan mampu mengerjakan Berbagai pekerjaan Yang tidak saling berhubungan Dalam satu waktu Maka perempuan bisa kayak gini bun Ya Terasa gitu gak Bu Isti? Ya Sambil masak Ya kan Masih bisa tuh Sambil ya masak Kemudian lihat Youtube Misalnya gitu kan Dan kakinya masih bisa ngepel tuh Kakinya masih bisa Kalau ada yang basah Inilah multitasking gitu Tapi Tapi Ingat juga ya Karena otak perempuan ini Lebih tebal Perempuan Banyak yang susah Membaca peta Baca map itu Sulit Jadi kalau lagi baca Google map itu Bingung Utara selatan Kiri kanan bingung Itu perempuan Hanya 12% Perempuan yang jago Baca peta Itu karena agak tomboy Selebihnya susah Baca peta Dan Kalau bilang kanan Tangannya ke kiri Kalau bilang kiri Tangannya ke kanan Ini yang mendasari Ibu-ibu kalau berkendaraan Sennya di kanan Beloknya ke kiri Nah ini Ini yang mendasari Saya dulu sering dimarahin Sama saya Saya bilang Kanan mas kanan Tapi tangannya ke kiri Kanan mas Loh Kiri apa kanan Oh iya kiri Salah Itu di awal-awal Kiri kanan sulit ini Buat perempuan Jadi tolong ini Gak usah berantem Gara-gara apabila Istrinya para abi Kayak gitu ya Ketawa aja Ya Allah kamu perempuan banget Orang kadang-kadang Perempuan keluar dari toilet mall Salah masuk Salah keluar Itu sambil kiri Kiri kanan bingung kok Kok masuk toilet pria Eh salah ke kiri dan gitu Ini karena Otak tengah kita Lebih tebal sebetulnya Tapi itu tadi Membawa perempuan Bisa multitasking Yang kayak gini Laki-laki lain Otak laki-laki dibuat Untuk pekerjaan khusus Pada saat laki-laki Fokus pada pekerjaan Di depannya Setelah 10 menit ke atas Otaknya konsentrasi Dan pendengarannya Menurun Sehingga laki-laki Lebih memilih Mengerjakan Satu pekerjaan Dalam satu waktu Untuk itulah Ketika laki-laki Membaca koran Baca buku Pegang gadget Nonton TV Laki-laki Tidak mendengar Apa yang dikatakan Perempuan Makanya dipanggilnya Tiga kali lebih Abi 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 Yang ketiga kali Keempat kali Baru nengok Dan laki-laki Suami-suami itu Suka heran Kenapa ya istri-istri Kalau manggil marah Atau kenapa ya Istri-istri Kalau memanggil Mukanya jelek gitu Pak Itu panggilan ketiga Yang istrinya cantik Itu dipanggilan pertama Dan kedua Karena gak tahu Gak belajar Maka dipanggilan ketiga Atau keempat Itu suara Sudah naik Tiga oktav Mata melotot ya Bu Abi 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 Suaminya nengok Ya Allah Kenapa matanya melotot Ini yang harus tahu ya Jadi gimana dong Bu Isra Supaya nanti Kalau suami menoleh Kita masih cantik Mau tahu Rasanya Maka Pertahankan senyum Sampai panggilan kelima Nah Gitu Abi 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 Halo Abi Abi Insya Allah Dia nengok Paling lambat Itu panggilan keempat Menoleh laki-laki itu Dan istrinya masih cantik Ini sering banget Saya sosialisasikan Sudah sering aja Orang masih lupa Jangankan orang Saya aja lupa Makanya Kalau Manggil suami Terus Belum dijawab Saya baru ingat Oh iya iya Otaknya tipis Langsung Saya Datangi dia Dan saya colek Ayah Itu Asik lagi Ini yang mengurangi Pertengkaran nanti Insya Allah Atau misalnya nih Kan lagi walking from home Banyak sekali ya Entah mungkin Desember Insya Allah Gak begitu ya Khawatirnya akhir Desember Atau awal Januari Begitu lagi Karena membludak lagi Ini Banyak suami Lagi fokus ke depan Ingat tadi teorinya ya Setelah 10 menit Kalau baru buka laptop Mungkin laki-laki Masih bisa mendengarkan Panggilan istrinya Yang 1 kali 2 kali tadi Tapi kalau sudah buka Di atas 10 menit Ini otaknya Konsentrasi Pendengarannya Menurun Itu yang membuat Laki-laki dipanggil 1-2 kali Gak dengar Hati-hati Umi biasanya Mau memberitahu bahwa Makanan siang Sudah siap Itu hanya sambil lalu Di belakang Apik makan yuk Udah siap Itu kemungkinan besar Laki-laki tidak dengar Kemudian nanti istri Nunggu Di meja makan Kok udah 2 jam Gak dateng-dateng Suami juga mikir Kenapa aku gak dipanggil-panggil Pada udah lapar banget Akhirnya suami ke dapur Umi kok gak panggil Abi nih Abi udah lapar Kata istrinya Tadi udah panggil Masa? Iya Kapan? Tadi Berantem gara-gara itu Untuk itu Harus dicolek Colek suaminya ya Abi-abi Maaf-maaf Puntan-puntan Maaf Makanan udah siap Terserah Abi mau makan kapan Gitu ya Habis itu udah Udah Karena bukan apa-apa Bisa jadi gak dengar Kalau sambil lalu Bertengkarnya gara-gara ini Dan kita nanti merasa bahwa Memang dia gak pernah perhatiin aku Bukan gak pernah Memang laki-laki Kalau sudah konsentrasi Gak dengar Nah itu kan sepanjang hayat begitu Seumur hidup Itulah kita harus tahu ini Ya Karena berantemnya gara-gara gini kok Dan akhirnya lama-lama Lama-lama bertumbuk Bertumbuk Nah akhirnya Kandas di tengah jalan tadi Ya Kemudian Mata Mata Perempuan memiliki Lebih banyak jenis sel kerucut Di retina matanya Juga memiliki pandangan Sekeliling yang lebih lebar Daripada laki-laki Jangkauan pandangan Mata perempuan Lebih dari 180 derajat Jadi perempuan Kalau lihat ke depan Ayah bunda Kanan kirinya bisa lihat Laki-laki gak kayak gitu Karena mata laki-laki Kayak gini Mata seorang laki-laki Lebih besar dari mata Seorang perempuan Dan otak laki-laki Menyusunnya Seperti bentuk Terowongan penglihatan Yang artinya Laki-laki dapat melihat Dengan jelas Dan tepat Lebih jauh pada Benda-benda Yang lebih tepat Berada di depannya Jadi laki-laki itu Kiri-kanan sulit dilihat Tapi ke depan Itu bisa dan sangat jauh Lebih jauh dari perempuan Jadi perbedaannya begini Kita Walaupun mata kita ke depan Bisa lihat kanan-kiri Terasa gak Bu Isti Mata kita ke depan Masih bisa lihat kanan-kiri Laki-laki gak bisa gitu Iya betul Tapi Pak Susanto Itu bisa lihat Ke depan lebih panjang Inilah Laki-laki disebut Mata hunter Mata berburu Perempuan mata penjaga sarang Makanya perempuan Kalau lagi masak Masih ingat ya Kita lagi masak Mata kita dimasakan Maaf Ada kecoak lewat Tikus lewat Perempuan lihat Dalam hati Ya Allah itu tikus lewat Padahal mata kita dimasakan Itu perempuan Laki-laki gak gitu Karena laki-laki mata berburu Jadi zaman dulu Bapak-bapak mencari nafkah berburu Itu ke hutan begini matanya Dari jauh sudah lihat Menjangan Atau kijang Dan laki-laki gak banyak ngomong Tinggal ditembak Atau dipanah Jadi tangkap itu Jangan perempuan masuk hutan Sudah gak bisa lihat jauh Ngomong terus Mana ya kijangnya ya Mana ya menjangnya Lari lah itu kijang Belum sempat ditembak Lari itu kijang Karena kita gak bisa lihat jauh Udah gak bisa lihat jauh Ngomong sendiri Bunyi Ini yang terjadi sebetulnya Ya Allah Ya Jadi ini memang perannya laki-laki Sekarang kan gak berburu di hutan Bu Aisyah Iya sekarang berburunya Dari ofis to ofis Dari gedung ke gedung Menggunakan kendaraan Maka laki-laki Kalau sudah bawa motor Bawa mobil Ya Dia selalu ingin Ngebut ke depan Karena dia lihat Bahwa di depan kosong Makanya dia Ya ngebut Tancap gas Istri yang disampingnya Ketakutan kanan kiri Kesamber Makanya ribut Awas 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 Lihat kanan kiri Awas 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 Laki-laki dibilangin Awas 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 Malas Karena apa Malah kagok Bolehkah Ibu-ibu Supaya kalau lagi jalan-jalan Bunda Dan Abi Abi dan Umi Gak berantem Hanya gara-gara Awas Awas Jadi serahkan pada ahlinya Pada laki-laki Apabila dia sudah bawa mobil Dan dia ingin ngebut Sudah Yang perempuan Diam Tutup mulut Kalau enggak Dikit-dikit Awas 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 Kalau saya belajar Itu latihan Karena bisa berantem Gara-gara gini Gara-gara gini Dan Pantang diajak Ngomong laki-laki Kalau sedang cari Jalan keluar tol Karena laki-laki Tidak multitasking Kita sementara Perempuan lagi seneng ngomong Di mobil Suaminya lagi Cari keluar jalan tol Istri gak ngerti Ngomong terus Suaminya Pecah perhatian Akhirnya kebablasan Istrinya lagi yang lima Rahim Umi ngomong terus Kebablasan deh Jadi please Kalau kita udah lihat Suami kan Perempuan bisa lihat dong Lewat mata-mata kanannya kan Kalau suami sudah mulai cari jalan Atau mulai bingung Perempuan mulai diam aja Diam aja dulu Walaupun tadi ceritanya gantung Karena laki-laki fokus Diam aja dulu Supaya tidak bertengkar Hanya gara-gara ini Ya Oke Ini Ini mata aja Udah beda Masya Allah Dan Ada satu masalah lagi Pada laki-laki Kalau apa Cari barang di rumah Ini sering gak ketemu Buka kulkas Umi Telur mana telur Padahal telur ada di samping Laki-laki gak lihat Karena matanya lurus Ini sering kayak gitu Atau anak laki-laki Susu mana Umi Di kulkas nak Gak ada Ada Ibunya dateng kan Ini apa Oh iya Dan ibunya marahnya apa Makanya cari pakai mata Jangan pakai mulut Dan laki-laki Tersinggung Kalau dibilang Cari pakai mata Karena sesungguhnya Sudah pakai mata Cuman mereka kan Juga gak tahu Kalau matanya lurus Jadi tolong aja Dibantu Ini loh abi Ini loh nak Udah Gak usah pakai Cari pakai mata Gak usah Itu bikin tersinggung Cari aja Ini kan jadi ladang amal Buat kita kan Ini loh nak Dalam hati Dalam hati kita bilang apa Ya Allah Matanya laki-laki banget Makanya dia gak bisa lihat Itu aja cukup Insya Allah Karena begini saja Kalau kita sudah kuasai sedikit saja nih Tentang ini nih Waduh Itu udah asik banget Asik banget Ya Karena gini nih Ya ini sebelum kita diskusi ya nih Lihat nih Laki-laki Laki-laki begini bisa Tapi susah ya Susah banget Capek otaknya Otaknya capek banget Ya Capek Karena sel yang aktif lebih banyak Ini capek Bikin capek Bikin lelah Jadi Laki-laki nyaman Mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu Kayak gini ya Ini masih bisa ini Ya Suami membantu pekerjaan istri di rumah Tengah sunnah kan Nah Aisyah radiyallahu anha berkata Rasulullah s.w.t Biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah Jika telah tiba waktu sholat Beliau berdiri dan segera menuju sholat Ini kan Jadi kalau begini aja masih bisa nih Jangan juga sudah begini Suruh jagain anak Anak yang masih di bawah umur Ini gak bisa Kalau begini masih bisa Bantu gini Kalau begini masih bisa Begini juga masih bisa Karena ini sudah tidak di bawah umur Nah oke Jadi harus ngerti Karena seringnya berantemnya istri Merasa suaminya gak bantuin Bukan gak bantuin Ini bisa Cuma ngerti dikit lah Tentang otak pria wanita Agar gak berantem Hanya gara-gara yang fitrah Buang energi nanti Karena dikuasai aja Beberapa perbedaan tadi Itu akan membuat Ketegangan suami istri menurun Insya Allah Bagaimana caranya Membina komunikasi yang sehat Dan efektif Dengan kondisi suami yang Suami istri yang LDR Ibu Aisyah Memang sekarang Sudah ada teknologi Tapi kadang terkendala Jarak dan waktu Kalau slow respon Saya jadi baper dan khawatir Apalagi kalau calling Tidak dijawab Lebih khawatir lagi Menurut Ibu Adakah trik atau kiat Agar komunikasi kami Menjadi lebih efektif Bu Aisyah silahkan Saya bisa Bisa paham ya Saya juga di awal-awal Pernikahan Pernikahan 3 tahun Bahkan malah dulu Baru ada interlokal Jaman dulu 3 tahun interlokal Nungguin ya Ya Tentu beda dong Kalau kita LDR Dengan suami istri Yang senantiasa bersama-sama Tentu beda Ini harus disadari dulu kan Karena kalau gak sadar ini Dan ingin sama Ya gak mungkin Ya Tentu sekarang ini Dengan ada teknologi Yang sophisticated Atau canggih Kayak sekarang Ini syukuri dulu gitu Jadi kita sadari Kita sadar Kita syukur Kita tawakal Itu tiga tuh Ya SST Sadar Syukur Tawakal Sadar Memang gak sama Gak sama Syukur ya Alhamdulillah Masih bisa chatting Masih bisa video call Masih bisa zoom Gitu ya Atau telepon langsung Cuman kalau saya sih Sampai sekarang ya Saya juga Mengatur begini Karena suami juga Masih sering kerja Di luar kota Kalau untuk hal-hal yang Informasi biasa Ya pakai Chat aja Ya DM kah Atau chat WA kah Dan ingat tadi Kalau misalnya Belum dijawab Itu karena laki-laki kan Sedang rapat Laki-laki tuh gak bisa Sambil rapat Sambil jawab Chattingan Istri gak bisa Kalau perempuan bisa Laki-laki gak bisa Paling dia cuman baca dulu Nanti dia tunda Baru jawabnya Ini yang harus dipelajari Di otak kita Sebagai perempuan Gak bisa nuntut begitu Bagi laki-laki Karena tadi sudah dilihat Gasi lihat bedanya otaknya Ya itu kan Nah udah chat aja Nanti kapan dia lihat Alhamdulillah Dan kalau ada yang Darurat Genting dan penting Barulah telpon Itu harus janjian Jadi jangan telpon terus Sehingga suami Yang jauh disana Kalau misalnya Istrinya telpon Dia tahu Ini pasti ada darurat nih Dia akan angkat Segenting-gentingnya Mungkin dia akan Minta izin rapat sebentar Ini ada sesuatu nih Saya sih begitu Nah kalau yang video call Ya atau zoom Itu janjian Harus janjian Supaya siap Dan kita istri ya Cantik dikit lah Jangan lagi di video call Pakai duster Out-outan Udah Udah liatnya Jarang-jarang Garing pul Jadi kayak gitu Nah itu harus diatur Sebetulnya kayak gitu Dan tentu Insyaallah Segeralah doa Untuk segera bersatu Karena banyak pasangan LDR Maaf-maaf ya Saya ngomong ya Keenakan Kelamaan tuh keenakan Dan lupa doa Untuk bersatu Saya waktu itu doa Alhasil lah Alhasil Suami saya keluar Dari pekerjaannya Karena itu jauh lebih baik Mulai aja dari awal lagi Nah seperti itu Kalau mau memang Lebih Lebih sempurna lagi Rumah tangga ini Cukup 3 tahun Kurang lebih kayak gitu Itu yang bisa saya sampaikan Apa yang sebaiknya dilakukan Saat istri sudah merasa Menyerah Dalam rumah tangganya Sudah sangat kompleks Permasalahan yang dihadapi Istri merasa lelah Berjuang sendirian Bagaimana istri Menyelamatkan kesehatan mentalnya Dan terbebas dari rasa bersalah Gagal Karena gagal Mempertahankan rumah tangganya Dan upaya apa yang bisa dilakukan Untuk menyelamatkan Kesehatan mental Dari anak-anak Yang telah dilahirkan Ya counseling Harus counseling ya Karena kalau sudah sendiri Gak bisa Ini tentu harus ada bantuan ya Makanya saya senang banget Rumah keluarga Indonesia RKI ini Membuat satu Fasilitas ya Dimana mungkin Sahabat-sahabat Terutama istri-istri Suka Apa ya Belum terbiasa kita Counseling dengan psikolog Belum terbiasa kita Counseling dengan psikiater Atau Counselor keluarga Atau terapis ya Maka dibuatlah Satu rumah yang dimana Kalau datang ke situ Kan enak kayak rumah gitu ya Nah bedanya Counseling dengan teman-teman Yang sudah disiapkan Sebagai counselor Dengan misalnya Ngobrol biasa Dengan punten Dengan ibu-ibu yang lain Ini nanti kan terarah nanti Jadi harus dibantu memang Gak bisa sendiri Kalau sudah merasa Sangat kompleks Gak bisa sendiri Dan tentu belajar banyak Kadang-kadang kita kesel Karena kita gak ngerti bahwa Oh kita tuh beda Apalagi watak ya Istri introvert Suami extrovert Terus kebalikannya Nanti ya Suami introvert Istri extrovert Nah kadang kan suami Yang extrovert itu kan Karena to the point Ceplos-ceplos Istri yang introvert Yang introvert kan Jadi khasnya lembut ya Sementara extrovert yang To the point gitu Kita menganggap Ih dia jahat sama aku gitu Misalnya Padahal enggak gitu Ini belum bicara perselingkuhan Dan sebagainya ya Baru kondisi perbedaan Laki-laki perempuan Dan watak saja Itu kalau kita tidak jembatani Dengan ilmu pengetahuan Kita berat sendiri Mulailah masuk Prasangka-prasangka Makanya perlu dibantu ini Ya Anak-anak juga dibantu Tapi yang perlu dibantu Adalah ibunya dulu Si istri dulu Dan tolong Mulailah belajar Untuk mempertahankan Keluarga itu Demi bersama Bukan hanya demi anak Itu kekeliruan-kekeliruan loh itu Saya bertahan seperti ini Demi anak-anak Ya betul Demi anak-anak Tapi Terapilah diri kita Untuk kita juga seneng Maksudnya kita cuma Anak-anak aja Kita harus seneng lah Karena pengaruh Kalau ibunya gak seneng Terhadap si ayahnya Itu tetap menular Ke anak-anak Tetap itu Walaupun kita gak bertengkar Di depannya anak-anak Tetap menular Maka oke Kita bertahan Untuk anak-anak Tetap ayah ibunya utuh Tapi kita terapi diri kita Belajar Forgiveness therapy Nah itu Itu gak bisa Sekali dua kali belajar itu Kalau yang keluarga Yang sudah pecah Anda karena ada Perselingkuan Paling-paling sering gitu ya Perselingkuan Atau narkoban Paling sering juga ya Ini harus Si ibu Si istri Belajar forgiveness therapy Setiap hari Setiap hari Di luar Di luar Dia perkuat lagi Keimanannya Itu ada teknik-tekniknya Walaupun Islam sudah ajarkan Teknik forgiveness therapy Tadi sebetulnya Hanya memang setiap hari Kecuali ada KDRT dan Berbahaya secara Jiwa Itu harus mediasi lah Sama keluarga Saya kira begitu ya Mudah-mudahan bisa jadi tips juga ini Gak bisa sendiri Bisa bantuan Perempuan butuh bicara tadi Untuk itu kan WHO Dalam rangka Mengurangi depresi pada wanita Karena wanita itu Dua kali depresi Dibanding laki-laki Itu ada kampanyenya Untuk perempuan Let's talk Ayo ngomong Kalau belum bisa sama suami Sudah cari orang yang amanah Yang memang ada Skillnya untuk membantu Kalau ngomong sama orang lain Atau sama keluarga Malah di Panas-panasin Sudah Lepas saja Kalau gitu Assalamualaikum Ada kasus Gimana kalau punya pasangan Yang punya karakter Narsistik personal disorder Atau NPD Sementara sudah punya Anak banyak Dan istri Tidak mandiri Bagaimana dalam pandangan Islam NPD ini dibahas Dan bagaimana Dalam pandangan Neuroscience ya Dan bagaimana membangun Mental istri yang sedang drop Waduh ini kayaknya Satu pertanyaan Satu pertanyaan Ada tiga ya Bu Ada tiga Ya silahkan Ini saya bahas Secara umum aja ya Karena NPD ini kan gini Ya Orang narsis itu Diawali karena Watak yang ekstrovet Jadi Ini Narsistik ini Ini dialami oleh Watak orang-orang yang To the point Yang ekstrovet Yang Ada nuansa Watak Gembira Dan mengatur Yang gembiranya Ada namanya Watak gembira ya Kalau kita belajar Ilmu watak Yang hasrat gembira Itu Karena apa Karena dari kecilnya Jarang dipuji Makanya Gedenya narsis Jadi Ya Kebutuhan Batre kasih sayangnya Atau bahasa kasih sayangnya Yang bentuk pujian Itu sangat kurang Sehingga besarnya narsis Dan orang narsis ini Selalu mencela orang Mencela orang Apalagi pasangannya Dicela terus Dicela terus Secapek-capeknya pasangan Sudah melakukan hal-hal yang Yang dia mau Tetap dicela Karena itu tadi Batre kasih sayangnya Yang berupa Kata-kata pendukung Atau kata-kata pujian Atau word of affirmation Itu kosong Jadi rusak dia baterainya Nah Caranya sebetulnya ya Mulai dari situ Charge baterainya Mulailah setiap hari Muji Pasangan ini Dipuji aja Memang tidak 24 jam Ya Memang tidak 24 jam Dipujinya Karena kalau baterainya Di charge 24 jam Jadinya Kacau kan Jebol Dibikin list Hari ini Pagi ini saya sudah Muji belum Siang ini saya sudah Muji belum Pasangan saya Malam ini saya sudah Puji belum Apa saja dipuji Ya Apalagi kalau Pujinya itu Kita niatkan Ya Allah Saya memuji pasanganku Ya Allah Karena engkau Ya Allah Lillahi ta'ala Karena kan Watak itu Anugerah dari Allah Ya Watak itu Allah kasih di dalam Otak manusia Dan sayangnya Zaman-zaman sebelumnya Belum belajar watak Mungkin Waktu berumat tangga Belum mempersiapkan dirinya Lebih banyak Tapi kan kita berumat tangga Kan memang Gak bisa Kita sudah pinter Baru berumat tangga Nanti ketuaan nanti Berumat tangga Harus belajar dulu Baru berumat tangga Itu kawinnya umur 50 tahun Itu nanti Untuk itu Sudah berumat tangga Belajarlah lagi Tadi yang saya dari awal Saya bilang Kalau suaminya belum bisa Belajar Sudah kita aja yang belajarkan Jadi mulailah memuji dia Memuji dia Memuji dia Terus aja Puji Nanti lah Memang gak bisa Tadi saya udah puji Kok dia masih belum berubah Ya kan baterai kosong Belum bisa juga Cuma satu kali dipuji Puji aja terus Nanti lihat perkembangannya Setelah 40 hari berturut-turut Saya deh Jangan ada perubahan Ya Merubah orang itu minimal 40 hari Minimal Kalau kita perubahan perilaku Apalagi kita mau ngecas baterainya Kita puji dia Puji dia Puji dia Puji dia Kalau soal NPD ini Ini dari sisi neuroscience Dari sisi Islam Kita bawa Karena ini pasangan kita Kita gak bisa biarkan Kita harus bantu kan Apalagi Suami Misalnya itu suami Jembatan surga Kalau jembatan surga Agak oleng-oleng Kita backup ya Tambah apa Jembatannya kayu Tambahin bambu Jangan dibiarkan Jembatan surga itu goyang Jangan dibiarkan Jembatan surga itu oleng Sehingga nanti rapuh dan patah Kita gimana mau ke surga Kalau jembatan surga kita patah Jadi sekiranya Seperti itu yang bisa saya sampaikan Baik Bu Berarti yang memuji adalah Pasangan yang Tidak pasangan NPD ya Bu ya Ya Karena biasanya Nah Yang jadi satu problem adalah Pasangan orang ekstrofat yang senang dipuji Itu gak suka muji Karena berpikir untuk apa dipuji Dia belum sempurna Kok dipuji gitu Itu begitu Makanya Buat pasangan Seorang NPD Untuk memuji Itu berat loh Iya Nah Perlu informasi seperti ini Salah satunya Agar dia Oh gitu Gitu loh Ya Karena dia harus ada terapinya ya Bu ya Setuju Ya Jadi latihan aja muji Ya Misalnya kita puji aja Masya Allah Ya Ayah hari ini semakin cakep ya Gitu aja coba Gitu aja coba Laki-laki itu semakin tua Semakin ganteng loh Kalau gak percaya Tanya gak bapak-bapak Itu tanya Bu istri itu Pasusanto semakin tua Semakin ganteng Lihat deh Iya Puji gitu aja Atau bajunya ya Ayah kalau pakai baju warna ini Ganteng banget Abi pakai baju warna ini Ganteng Latihan itu latihan Walaupun dalam hati kita Ih Padahal ya Dibawanya garis-garis Di atas kotak-kotak Apa gantengnya Rang MPD itu berani pakai baju loh Atas garis-garis Bawa kotak-kotak Nyentrik ya Bu Iya Ya Apa namanya Suka pakai buntut Suka pakai Padahal udah tua Ya Nah Tapi ya Kita fahami lah Kita bantulah jembatan surga ini Supaya gak oleng dan patah Kan bahaya Kita gak bisa nyebrang Ya Atau mau diganti jembatannya Itu lain hal Itu mulai dari awal Ya kan Nyari Nyari bambunya Nyari talinya Lama Susah Belum terjamin juga Gak rewet ya Bu Kalau rewet lagi Dan biasanya Dapat suami yang mirip Biasanya begitu Itu risetnya begitu Ini Bu ya Izin bertanya Saya memiliki suami yang sulit Diajak berkomunikasi Memiliki sifat pendiam Dingin Cuek Dan tidak romantis Tapi Saya gabungkan dengan pertanyaan lain Sayangnya ada yang Si istri ini merasa iri Ketika suami Itu tidak demikian Sikapnya terhadap istrinya Ketika di kantor Dia bercanda Dia banyak berbicara Jadi gimana nih istri dalam sikap ini Kurang lebih begitu Bu Aisyah Ya memang ada beberapa tipe-tipe suami ya Misalnya ada suami gini Dia baik sama orang lain Dia santun sama orang lain Dia santun sama istrinya Itu kan asik ya Ada yang Ada suami Sama orang lain juga dingin Dan sama istrinya dingin Ini lumayan Ya Nah Yang ngeselin adalah Sama orang lain hangat Sama istrinya dingin Ini ngeselin emang Ngeselin emang Dan tentu ada sesuatu yang Yang si suami Merasa kurang terhadap istrinya Nah kita tentu ya Jika dalam Islam kan kita suruh Instrofeksi diri gitu ya Apa sih Saya nih butuh ditambah apa Enggak usah bertanya Jadi gini Saya merubah cara Cara pandang Banyak istri suka begini sama saya Bu Aisyah saya kurang apa Enggak Enggak ada yang kurang ibu Kok enggak ada yang kurang Buktinya suami saya Digin sama saya Enggak ada yang kurang ibu Tapi ibu harus banyak ditambah Bukan kurang Kita tuh udah upaya loh Istri-istri udah upaya Sedang bikin rupa bertahun-tahun Berbulan-bulan Berminggu-minggu Berhari-hari Capa memang ada yang perlu ditambah lagi Nah dengan caranya apa Lihat apa sih sebetulnya yang dia suka gitu Biasanya Yang perlu ditambah itu adalah Rasa Kagum Kepada suami Yang kita sering Dalam berumat tangga Itu luntur Karena itu tadi Perbedaan-perbedaan ini Yang membuat luntur Ya Rasa kagum ini Bisa disupport Atau bisa kita stimulasi dengan Ya satu Memaafkan dulu ya Tentu ya Forgiveness therapy Kedua mulailah Setiap melihat suami Setiap melihat suami Bilang gini Ya Allah Inilah laki-laki Yang menjadi suamiku Yang membuat aku cepat masuk surga Ini dia nih Apa deh Ngomong setiap melihat suaminya Yang lagi dingin Ya Allah Ini laki-laki ini Yang membuat saya cepat masuk surga Kenapa coba Ya gara-gara dinginnya kayak gitu Dan gara-gara dia ngejengkelin Kita sebut Allah terus kan Kita istighfar terus kan Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Ya Allah Gara-gara itu kita masuk surga lah Lihatnya gitu Tapi kalau kita lihat suami Yang udah ngejengkelin Terus kita bilang Ini ngejengkelin banget Akan gak tambah jengkel Langsung bilang Ih ini nih suami ini nih Yang bikin gue cepat masuk surga Ya Allah Gara-gara aku sebut namamu terus Ya Allah Ngelihat kejengkelan terhadap dia Ya Allah Coba lakukan itu Nanti lihat amazing 40 hari ke depan Karena kalau dikasih banyak tips juga Nanti bingung Apa sih Apa sih gitu Ya udah forgiveness Maafkan diri sendiri Maafkan tadi pakai Ali Imran 159 Ya Allah Saya maafkan suamiku Ya Allah Fulan bin Fulan Ya Allah Ampuni dia ya Allah Nah itu Kemudian itu tadi Setiap lihat dia Dan kita jengkel Kemudian kita istighfar Berkali-kali Ngomong Ya Allah Dialah yang bikin saya Cepat masuk surga Karena kan laki-laki kan gitu ya Kalau istrinya baik Suaminya gak baik Gitu ya Istrinya masuk surga Suaminya gak masuk surga Tapi yang bahaya adalah Suaminya baik Istrinya gak baik Istrinya masuk neraka Suaminya ikut masuk neraka Nah loh Itu susahnya laki-laki sebetulnya Jadi laki-laki itu punya Tahun jawab yang luar biasa banget Ya Jadi ini harus paham juga kita Tapi kalau misalnya Gara-gara dia ngeselin Ya kemudian kita selalu belajar Ya kita senantiasa ingat Allah Kan lumayan tuh Jadi kita menjadi amal soleh kita ya Gak semuanya misalnya Kita masuk surga Gara-gara Gara-gara suami yang baik Dan suami yang Baik banget sama kita Atau santun sama kita Ya Siti Asia sih Gara-gara Fir'aun gitu kan Siti Asia itu kan Beristifat terus makanya jadi Wanita ahli surga Ya sudah kita anggap aja Suami itu Fir'aun ya Sudah gitu aja Ya ini buat kasus-kasus yang itu ya Kita harus ekstrim sedikit Supaya aman Supaya istri-istri langsung tough Oh iya ya Oke Tapi coba lah tadi Afirmasi positif ya Bu ya Mendoplin Betul Banget sekali Bener Karena nanti ada sinyal yang sampai kepada Si suami ini Boleh saya buka dua slide aja ya Ini soalnya penting banget Penting banget Penting banget ya Sebentar ya Jadi Ada hal yang kita perlu pahami Bahwa gini Tubuh kita itu Ya Itu kayak Kayak Apa Gelombang elektromagnetik ini Sebentar-sebentar Tubuh kita ini kayak gadget sebetulnya Ada sinyalnya Ada gelombangnya Ada nurnya cahayanya Malah tubuh manusia ini adalah gadget Alam semesta ciptaan Allah Yang gak pernah berhenti sinyalnya Sampai tubuh kita masuk di tanah Baru berhenti Sinyalnya ini Nah sinyal ini Akan membawa apa Membawa perasangka Perasangka itu terdiri dari pikiran dan perasaan Kalau kita selalu mikir Ih suami ini emang ngeselin ngeselin Maka tambah ngeselin karena sinyal ini akan pergi ke suami tersebut Bisa jadi suami sudah mulai ingin membuat istrinya baik Tapi kok dia merasa ada sesuatu yang dorong dia untuk ngeselin Karena pikiran kita Dan perasaan yang ada di kolbu ini Itu terbroadcast padanya Tapi kalau kita setting otak kita bahwa Ya Allah Ya Saya maafkan suamiku ya Allah Ampuni dia ya Allah Gara-gara dia berperangai begitu Saya banyak belajar Saya banyak istighfar Maka insya Allah Dialah yang antar saya pergi ke surga Itu kalau setiap hari berpikir begitu Lihat selama 40 hari Terjadi banyak sekali perubahan Dan setiap perubahan yang ada pada suami syukuri lagi Terima kasih ya Allah Sudah mulai Dia mau senyum sama saya walaupun 2 detik Bersyukur kan Ya Karena ini tadi Suami istri ini Sinyalnya lama-lama selaras Punten kenapa Maaf Hubungan intim suami istri Hubungan intim suami istri Nanti faedahnya adalah Menyelaraskan gelombang ini Jadi antara suami istri ini kenceng Dia saling-saling perasangkannya Bisa nyamber Ya Kalau ibu ke anak Itu dia satu provider Kalau ibu ke anak ya Anak ibu juga Tapi kalau suami istri Ya suami istri itu gak satu provider Satu Puntat ya Ini bukan di endorse ya Cuman Contoh ya Kalau istrinya XL Suaminya Telkomsel gitu Ini gak satu provider Cuman kan ingat ya Kalau kita sama suami istri kan sering Chatting Pasti sehari pasti chatting suami kan Ya Nah maka di quick access kan Pasti ada nomernya HP suami Walaupun beda provider kan Nah itu yang menjadi suami istri itu Jadi lebih gampang menghubunginya Lewat sinyal Dibanding dengan orang lain misalnya Jadi ini yang terjadi pada diri kita Maka setting lah Pikiran perasaan Atau perasangka kita Yang menjadi lebih baik Hanya memang itu tadi Ya Perlu ditemenin dulu Ibu istri itu ngomong terus Jadi nanti RKI Temenin ngomong aja nih Istri yang penuh ini Berhari-hari Abis itu kan udah enak tuh Ya Pikirannya udah mulai enak Nah Barulah setting tadi Itu dalam rangka Memaafkan dulu tadi Nah baru setting Setiap lihat suami yang Kalau di kantor dia baik Ketawa-ketawa di rumah Dalam hati Ya Allah Inilah jembatan surgaku Weret